selamat menikmati Oke, so before we start the lesson, let me introduce myself first My name is Veronika Awyasani Adyansyah, you can call me Miss Veronika Oke, today we are going to learn about the use of to be on simple present tense Jadi kita hanya fokus pada penggunaan to be, am, is, dan are pada simple present tense Oke, let me continue to the next slide Alright, so now I will show you the learning objective of this material Jadi sekarang Miss akan memberitahu kalian, menunjukkan pada kalian apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini Jadi, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini Miss berharap siswa dapat mengidentifikasi penggunaan to be, am, is, and are dalam ungkapan simple present tense Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan ungkapan simple present tense dengan tepat dan benar Oke, langsung saja kita membahas ke materi yang pertama Let's Nah, jadi untuk to be, am ini hanya digunakan pada subjek I I am I am Gitu ya Nah, untuk yang kedua ada R R ini kita gunakan pada subjek U They We Dan juga nama orang yang lebih dari satu For the example Johnny and Jono are Nah, orangnya kan banyak ya, mak Atau lebih dari satu Jadi, untuk to be-nya kita menggunakan are You are, kamu They are, mereka We are, kami Atau kita The next is Is Nah, to be is ini kita gunakan pada subjek He He Atau dia laki-laki She Atau dia perempuan Is Dan juga Name Tapi orangnya hanya satu Jadi, namanya cuma satu For the example Johnny is Jono is Gitu ya Hanya satu orang Atau tung Tunggal He is She is It is Johnny is Gitu ya Oke We continue to the next slide Nah, jadi untuk penggunaannya ini ada untuk short form-nya Short form ini kita gunakan untuk speak Speaking Jadi, kalau speaking ini kita menggunakan untuk short form For the example I am menjadi I'm You are menjadi your They are menjadi their We are menjadi where He is menjadi his She is menjadi she's It is menjadi its Gitu Jadi, untuk speaking kita diperbolehkan menggunakan bentuk short form Oke, sampai di sini paham? Oke, let me continue to the next slide Nah, lalu kegunaan to be ini untuk apa sih Miss? Digunakan pada kalimat yang seperti apa? Nah, jadi gini ya Untuk to be ini berguna untuk menemani si subjek Pada saat ada adjektif Atau kata-kata sifat Yang pertama itu saat kalimat itu terdapat adjektifnya Atau kata sifat For the example She is always happy Happy ini kan kata sifat nih Nah, she ini harus ditemani dengan to be To be-nya she apa? Is Nah, jadi she is always happy Dia selalu sesenang Nah, yang kedua itu jika ada noun atau kata Atau kata benda For the example I am a student I am a student I ini kan to be-nya am Nah, am ini membantu menemani si subjeknya Jadi I am a student Karena student merupakan kata-kata benda Sehingga si subjek membutuhkan to be Nah, yang ketiga Kalau ada adverb atau kata keterangan For the example She is at home She is at home Home itu merupakan keterangan term Tempat Miss, apa bisa Kalau kita menggunakan keterangan waktu Bisa banget For the example She is at home Every morning Dia ada di rumah Setiap pagi Every morning itu merupakan Keterangan waktu Oke Sampai disini paham Atau ada yang ditanyakan Oke, paham Great Let me continue to the next slide Nah, sekarang sepertinya untuk practices Nah, yang pertama nih Ada subjeknya I Kalau subjeknya I Theory-nya apa? Great Kita memakai M I am a student I am a student Oke Number two Ada subjek you Titik-titik my friends Nah, untuk tubinya apa nih Yang kita pakai? Great Kita memakai Are you Are my friends Artinya Kalian semua ada teman saya Kok kalian miss? Kok bukan kamu? Kita lihat nih pada nounnya My friends Friends-nya ada S Tanda S itu berarti jamak Nah, jadi you ini bisa diartikan sebagai kalian Gitu ya Oke Next ada they They ini untuk tubinya adalah Great Adalah are Jadi pakai are They are at school now Dia ada di sekolah sekarang Good job Dan be Nah, be ini pakai apa nih tubinya? Great Okay, pakai Pakai are We are Very happy Kita sangat senang gitu ya Nah, the next He He ini Tubinya pakai apa? Okay, good job Tubinya pakai yang Is He is a policeman Dia adalah seorang Polisi Okay, good job Then she She ini pakai tubinya apa? Pakai tubinya Is Great She is Beautiful Dia cantik banget gitu ya She is very beautiful Gitu Oke Yang Selanjutnya ada it Nah, it ini pakai tubinya apa? Kalau gak tau? Okay That's great Pakai Is Correct It is a pen It is a pen Ini adalah Full point Good job Next Ada Sally nih Ada nama orang Tapi nama orangnya cuma satu Pakai apa dong? Good job Pakai tubi Tubi is Sally is a nurse Sally adalah seorang peperawat Oke, yang terakhir Ada dua nama Sally and Johnny Kalau dua orang Pakai apa tadi? Great Kita menggunakan R sebagai tubinya Oke, kita cek Sally and Johnny Are classmates Great Good job Oke Let me continue To the next slide Nah Untuk bentuknya sendiri Ada tiga ya Jadi yang pertama itu Ada bentuk positif Yaitu yang kita bahas sebelumnya Itu semua adalah bentuk positif Dengan rumus Subject Plus to be Plus adjective Atau noun Atau adverb Nah Itu adalah bentuk Dari kalimat positif For the example I am a student You are a handsome boy She is from Denver Oke Paham ya Sampai sini Oke Nah Yang kedua Ada bentuk Dari negatif Negative form Yaitu rumusnya Subject To be Plus not Plus adjective Atau noun Atau adverb For the example I am not a student I am not a student Not ini Sebagai penanda Sebagai penanda Kalau kalimat ini Negatif Artinya apa miss? Aku bukan seorang Pelajar Oke Contoh yang lain You are not handsome Kamu ini gak ganteng Itu kalimat negatif ya Nah The next She is not from Jember Dia bukan berasal dari Jember Jember Itu merupakan kalimat Negatif Lalu Yang ketiga Ada kalimat Introgative Introgative sentence Nah Ini Untuk rumusnya Untuk patternnya Yang pertama Ada to be Lalu diikuti dengan Subject Dan baru deh Kita taruh Adjective Atau noun Atau adverb Dan diikuti dengan Tanda tak Tanya For the example Jadi kita Kalau dalam introgative Itu kita tulis Dubinya dulu ya Di awal Oke Example Am I a student? Apakah aku ada Seorang murid? Gitu Are you handsome? Apakah kamu ganteng? Gitu ya Is she From Jember? Apakah dia Berasal dari Jember? Nah Itu kan merupakan kalimat Tanya Kalau kalimat tanya Atau introgative To be Ditaruh di Awal kalimat Oke Badi sini Paham ya Great Let me continue To the next slide Oke Now is the time To practices And sekarang Miss Sudah menyiapkan Satu Kalimat Positif Dan kalian Harus mengubahnya Ke kalimat Negatif Dan also Kalimat Introgative Oke Untuk kalimat Positifnya They are my parents Artinya Mereka adalah Orang tua Orang tuaku Untuk kalimat negatifnya Apa nih? Oke Great They are Not My parents Jadi Ditambahin Kata Not Artinya Mereka bukan Orang tuaku Gitu ya Oke How about The interrogative Sentence Gimana untuk Kalimat interrogativenya Great Are they My parents Gitu ya Apakah mereka Orang tuaku Gitu Kalimat tanyanya Selalu To be Ditaruh di depan Great Oke Next Untuk yang selanjutnya Saya sudah menyiapkan kalimat interrogativenya Kalian harus mengubah ke bentuk positif dan negatif Untuk kalimat interrogativenya ada Are you happy? Apakah kamu bahagia? Nah Gimana nih bentuk positifnya? Great Bentuk positifnya adalah You are You are happy Let me check Great Good job Lalu Untuk bentuk negatifnya Ada apa nih? Gimana untuk bentuk negatifnya? Great Tambahin not Yaitu You are not happy Kamu tidak bahagia Gitu ya Good job Nah next Saya sudah menyiapkan bentuk negatifnya Negative sentence She is not a new student Dia Bukan Murid Murid baru Oke Untuk bentuk positifnya gimana nih? Ada yang tahu? Great Bentuk positifnya She is A new student New student Artinya Dia adalah Seorang murid Murid baru Good job Then How about the interrogative sentence-nya? Great Tubinya Taruh di depan Berarti Is she A new student? Apakah dia Adalah Seorang murid baru? Gitu ya Oke Great Excellent Good job Oke Next Nah Kita sudah ada di conclusion-nya nih Untuk conclusion-nya To be To be Ini dipakai pada subject Apa aja sih? Good job Pada subject Pada subject I Yeah You are correct How about Is Kalau is ini dipakai pada subject Apa aja? He A She Good job It M Name Name-nya Apa boleh dua orang Atau tiga orang Atau hanya tunggal Name-nya harus yang Tunggal For the example Sally Is Gitu ya Name-nya harus satu How about Yang R Subject apa aja sih Yang menggunakan R Sebagai to be-nya? Oke Good job You Betul Then They Great Yes We That's great Lalu untuk nama orang Apakah bisa menggunakan R? Bisa Kalau nama-nya lebih dari Lebih dari satu For the example Jono and Johnny Fero And Rizky For the example Ya itu baru menggunakan R sebagai Sebagai To be-nya Great Okay Good job Students You are excellent You have learned it well Oke Jadi dari apa yang sudah kita pelajari Apa ada kesulitan Atau Kalian merasa Yang ini masih bingung Atau Sudah jelas? Oke That's great Sudah jelas Oke Kalau gitu Miss menutup Perjumpaan pada kali ini Karena the time is over Karena Waktunya udah habis Ya See you on the next meeting Thank you for your nice participation Thank you for your nice attention I hope you could to learn it By yourself at home And advance in this material Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel Terima kasih telah menonton!